Udah saatnya ya tau tentang semua kebenaran-kebenaran ini. Apa kurang aku? Apa kurang aku selagi ini? Gak ada, gak ada yang cukup buat tebus kesalahan kamu sama Asber. Kalau orang baik itu ngeliat orang jahat yang merajalela, harus ada actionnya. Kalau gak ada, ya sama aja. Lo tuh lebih jahat daripada orang jahat. Lo yang ngambilin cewek ini, kan? Iya, kan? Lu jawab yang jujur! Giga banget, Lu Mor. Lu ngebunuh orang segampang lu ngelempar batu untuk orang. Ya Allah, ternyata kamu sudah menikah dengan amarah. Memang apa yang terjadi sama Farhan? Sampai kamu mau diperistri oleh suamiku? Farhan kan udah meninggal. Memang Indra gak harus tau, Ye. Apa? Farhan udah meninggal. Inai lahir. Setelah Eka menjanda, Indra semakin intas mendekati Eka. Makanya Eka mau diperistri oleh Indra. Tapi, Farhan kan baru meninggal. Kenapa segampang itu kamu terima Mas Indra? Farhan, suami kamu itu kesepian. Dan kita semua juga mengira kalau kamu itu udah mati. Jadi gak ada salahnya dong kalau mereka itu dekat. Karena sama-sama kesepian, kan? Walaupun aku dianggap mati, tetap terlalu cepat. Itu baru beberapa bulan yang lalu. Iya, tapi kan waktu terus berjalan. Dan Amara juga gak mungkin terus-terusan berduka cita. Waktu itu statusnya Indra itu duda. Dan status Amara itu janda. Jadi mereka fine-fine aja dong kalau menikah. Iya, dan lagi pula, anak-anak kita kan udah saling kenal. Mawar sudah tidak asing dengan Indra. Melati dan Fauzan sudah tidak asing lagi dengan aku. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kenapa kita nikah cepat-cepat. Tapi kamu itu perempuan, Amara. Bagaimana rasanya jadi aku? Istri baru meninggal, suaminya udah kawin lagi. Kamu juga pasti sakit hati. Mestinya Ye jangan ngomong gitu ke Eka. Mestinya Ye nanya ke Indra, kenapa dia mau nikahin Eka cepat-cepat. Dia mau yang ngejar-ngejar Eka. Kau maksud kamu. Mestinya Ye tanya ke Indra, kok bisa sih secepat itu melupakan Ye? Jangan-jangan cinta dia ke Ye itu gak tulus. Buktinya dia bisa ngejar-ngejar Eka. Ya, namanya juga laki-laki. Mana ada sih yang sanggup menduda lama-lama yang punya istri aja pengen nikah lagi. Oh gak percaya, soalnya aku kayak gitu. Mungkin aja dong. Mungkin aja Indra itu termasuk laki-laki yang gak tahan sama kesepian. Oh gak percaya kalian melakukan perkawinan itu. Mungkin aja Nahi, kalau kamu suka-ngejar-ngejar-ngejar-ngejar-ngejar-ngejar. Oh. Andar. Oh. Eka juga dia. Oh. 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 His. Oh. Oh. Ya Allah ya Robby Yang meninggal itu cowok yang ngambilin Mawar Berarti gue kehilangan harapan untuk berpisah dari Mawar Gue gak bisa ada disini sekarang Akbar lagi ngamuk Tapi dia kenapa ya? Jangan-jangan Mawar 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 Mane sih Bas Kenapa ngamuk kayak gini dulu ya? Eh lu jangan pura-pura gak tau ya Cowok itu yang udah ngambilin lo Dia udah mati tau gak Dan gue udah bingung banget Cowok yang ngambil lo mati Dan lo tuh masih tau kan? Lo tau itu kan? hehehe gak, gue sama itu, gue sama itu, jangan bunuh gue jangan mati gue pingin lo maut ya gue pingin deket dari bulut lo kalau cowok itu mati dan lo tau kan uang abu apa yang perlu gue lupain ha? gue akan pernah aku apa-apa sama lo kan siup anak ini tuh anakku bukan itu bukan anak gue apaan itu gue aku belum udah lo beneran berenjewe nggak waras Terserah lo ngertiin gue apa ya? Oh nanti gue gila kayak gak walas kayak sakit jiwa pun Gue gak peduli sama lo Yang penting anak gue ini punya status Nanti gak dia lahir, gue asli lo gak panggil sama lo Gue kan tau kalo dia anak lo Apaan nanti gue? Lo bener-bener pergi Lo tuh bener-bener cewek gila ya? Lo tuh gak pantes ada dirumah ini Lo tuh pantesnya ada dirumah sakit jiwa bareng sama orang-orang gila Semuanya lo tau Lo tau lo gila tau gak? Amba sakit, amba sakit Gila lo! Oh yang gila! Kenapa asli lo benci banget tau gue ya? Kenapa lo kayak giniin gue? Terserah gue Gue akan benci sama lo selamanya lo tau Iya! Maksudnya pihak dikubin gue Gue gak akan pernah suka sama lo denger ya? Gue gak akan pernah cinta sama lo Gue gak pernah cinta sama lo Gue gak pernah cinta sama tewek gawaras kayak lo Lo dengerin gue Setelah bayi itu lahir Vita-vita lo itu akan terbalaskan sama gue Lo ngerti gak? Lo dengerin sekali lagi Meski boco yang udah ngambil lo itu mati Gue gak akan cinta Ya Allah Anakku betul-betul tersiksa Seumur hidup aku gak pernah liat akbar sekasar itu sama orang Yes! Yes! Aku yakin pasti sebentar lagi Indra akan menceritakan Pak Hira Yes! Aduh thank you ya Gini Ini semua berkat ide-ide brilian yeay Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu drama yang pasti bikin Pak Hira sedih karena udah disakitin sama Indra Ya Iya Kamu gak harus bilang makasih sama aku Tapi Abis kita makan ini Aku minta dibelanjain ya Oke Tapi jangan yang mahal-mahal ya Soalnya nanti abis lagi uang bulananku dari Indra Kan sebentar lagi kamu tuh akan pindah ke rumahnya Indra Jadi secara otomatis semua uang-uangnya Indra itu akan jadi milik kamu Semoga ucapan Gini bener dan semoga Fahira bener-bener minta cerai Halo Pak Kenapa kapan pulang sih? Pak Mama tuh kasian banget sama akbar Pak Mawar tuh udah kurang ajar sama anak kita Dia istri yang gak baik Pak Iya tapi papa harus janji ya Setelah anaknya Mawar lahir papa langsung harus tes DNA Dan kalo terbukti bayi itu bukan bayinya akbar Mama mau detik itu juga akbar cerai sama Mawar Kalo perlu kita langsung ceblosin aja tuh Mawar ke penjara Oh jadi dari tadi kamu mau pingin saya ya? Bagus Berarti kamu denger kan Kalo saya akan ceblosin kamu ke penjara Kenapa jahat banget sih sama Mawar? Kalo kamu mau bikin saya gak benci lagi sama kamu kayak itu gak mungkin Karena kamu udah terlanjur ngancurin masa depan anak saya Kamu tau kan Barang-barang di rumah saya ini gak ada yang murah Semuanya mahal Jadi kalo sampe ada apa-apa sama barang saya lecet atau apapun Kamu harus ganti Kamu bilang kah? Ganti gimana Mawar gak punya uang? Ya usaha dong Kerja kek apa kek? Yang penting hasilnya halal Kerja kek jebak-jebak orang terus Cangan jadi benar gue aja di rumah ini Jangan Jangan Beli Aku bisa dibalas tadi dibutuh pause Fahira Fahira Kemana mau bopan itu? Fahira Kamu kemana? Fahira Kamu kemana? Kamu kemana? Apa bedanya aku udah di rumah atau gak? Maksud kamu apa Fahira? Amar Ya Allah Akhirnya apa yang aku takutkan terjadi Fahira pasti udah tau semuanya Kenapa diam aja mas? Kamu kaget aku tau pernikahan kamu sama Amar Fahira Aku bisa jelasin semuanya Udah gak penting mas Nanti aku sakit mas Kamu tega Ngobongin aku istri kamu sendiri Tapi Pernikahan itu terjadi Beberapa saat setelah aku dinyatakan meninggal Bukan seperti itu kejadiannya sayang Aku demi Allah gak ada niat untuk menyakiti kamu Kamu udah melakukan kebohongan yang fatal Dalam perkawinan kita Kebohongan? Kamu sudah berani menutup-nutupi Pernikahan kamu sama Amara Padahal aku sudah kembali ke rumah ini Teganya kamu mas Fahira Fahira Aku bisa jelasin semuanya Aku terpaksa menikah sama Amara Cukup mas Indra Gak usah jadi pengetuk Kamu udah gak perlu membela diri lagi Aku gak mau membela diri Fahira Aku cuma mau cerita semuanya dari awal sama kamu Udah cukup mas Faktanya kamu udah menikah sama Amara Aku sudah cukup buktikan suami seperti apa kamu sebenarnya Terima kasih atas pengiatan teman ini Fahira 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 Kamu gak bisa pergi Kura Ma Jangan pergi mah Kita mohon jangan pergi Pak, jangan pergi! Ma! Bapak kenapa gak nahan Mama sih, Pak? Papa kenapa gak jelasin ke Mama? Kalau misalnya Papa nikah sama Tantara Amaran, karena disuruh sama Om Farhan. Mama, Mama gak mau dengerin aku. Aku udah jelasin. Karena Mama lagi emosi. Udah, kamu tenang lagi ya. Percaya sama Papa. Papa akan membaliki Mama kembali ke rumah ini. Ya, gak akan ada lagi omisahin kita. Aku harus gimana lagi, Ya Allah? Tolong berikan aku petunjuk agar aku bisa lepas dari kejahatan Mawar. Jauhkan aku dari sekalian niat jahat manusia, Ya Allah. Beri aku kekuatan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Jangan sampai dia frustrasi akibat perkawinan dia dengan Mawar. Memangnya kenapa? Bukannya dia lagi senang, ya? Karena dia udah ngamukin bukti kalau misalnya cowok yang hamilin Mawar itu siapa. Mereka gak tau. Kalau cowok yang hamilin Mawar, dia kecelakaan akhirnya mati. Apa? Jadi cowok itu tiga? Iya, makanya lo harus berada deket Akbar. Lo kuatin dia, biar dia gak putus asa. Astagfirullahaladzim, pasti sekarang Akbar lagi bingung dan sedih banget deh. Karena itu cuma satu-satunya bukti kalau misalnya dia itu gak salah. Kasian banget sih Akbar. Lo tenang aja, gue sekarang lagi ngumpulin bukti-bukti untuk membebaskan Akbar dari jeratan Mawar. Tapi lo berdua harus bersabar. Ya ampun, Sel. Kamu baik banget. Makasih ya, Sel. Tapi kalau aku boleh tahu kamu kenapa baik banget sama aku dan Akbar? Itu untuk aku sendiri juga kok. Orang seperti Mawar itu harus dikasih pelajaran. Akbar? Kita tuh hampir tahu, Melati. Kita hampir tahu siapa yang mengambil lima orang. Tapi sekarang semuanya gagal, semuanya sia-sia banget. Aku sebetul. Wah, aku ngerti kok perasaan kamu. Aku juga sedih, Pak. Mama aku yang baru pulang, sekarang dia udah pergi lagi. Jadi mama kamu selamat? Iya, ceritanya panjang banget, Bar. Tapi mama aku diprovokasi sama Tante Amara. Dan akhirnya sekarang mama aku pergi dari rumah. Kamu dan aku tuh harus bersatu, Melati. Kita harus bisa ngadepin Mawar dan keluarga. Iya, Insya Allah. Oh, jadi mereka berdua mau bersatu buat nyinkirin gue. Jangan mimpi ya, kalian berdua itu gak akan pernah bersatu selama gue masih hidup. Terima kasih. Emang dasar lo ya, Mas Bulo. Mas salah, itu kuat lo. Mau Mas Bulo kek, mau Mas Warko kek, mau Mr. Red kek. Eh, 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 jangan dong. Jangan gue banting. Jangan! Apa? Kenapa sih dibanting? Makanya turutin gue seketin. Aduh, Allah, Bansi. Tuh, Ma, orangnya. Akbar, apaan sih doang-doang? Kasar banget. Gorengnya sekalian tuh bareng telur, biar gosong sekalian. Kalau udah apa-apa, mama langsung bilang aku aja. Biar aku kesini lagi. Puas, Tante. Handphone aku jadi dibanting gara-gara tantaman gelapu. Seru ngapain sih, emang? Eh, udah untung cuma handphone kamu yang dibanting. Bukan kepala kamu yang gablek itu. Puas sih aku dimarahin terus sama Akbar. Belum, saya belum puas sebelum kamu dikeluarin sama Akbar dari rumah ini. Nih, sekarang terusin gorengnya. Ah, kamu terusin goreng telurnya. Aku nggak bisa. Kamu harus belajar masak, dong. Kamu kan perempuan. Ini telur kesukaan suami kamu, ya. Jadi jangan sampai gosok. Nih. Oh, enggak pernah gue megang kayak gini. Enggak pernah masak telur. Apalagi yang goreng-goreng kayak gini, nih. Aduh, 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 aduh. Panas, panas. Indra, awal-awal kan cuma membicarakan kebenaran. Bukan menyakitin Fahira. Kebenaran itu belum saatnya diungkap, Jimmy. Istriku tuh baru lolos dari kecelakaan pesawat. Wajahnya hampir hancur. Untung masih ketolongan operasi plastik. Belum lagi traumanya. Kamu pikir traumanya hilang begitu aja? Ya, makanya aku nunggu saat yang tepat untuk membicarakan soal penikian aku dan Amara. Aku butuh waktu untuk bicara sama Fahira. Karena aku enggak mau membuat dia terguncang. Kenapa sih? Yang dia pikirin itu selalu Fahira, Fahira, Fahira. Kenapa ini enggak pikirin perasaan Eke juga? Eke kan perempuan juga. Indra, kamu sadar enggak sih? Kalau selama ini itu kamu memperlakukan Amara sebagai istri simpanan. Diam kamu di sini. Kamu terlalu banyak komentar. Kamu udah terlalu banyak ikut campur urusan aku dan Amara. Terima kasih kamu keluar. Bukannya ikut campur. Aku cuma membela kebenaran kakakku aja kok. Kamu mendingan keluar dari sini. Sampai urusan aku dan Amara selesai. Keluar. Enggak. Aku enggak akan pernah keluar. Siapa yang akan jamin keselamatan kakakku? Kamu pikir aku mengapain kakakku kamu? Aku enggak seperti kalian. Aku minta kamu keluar sekarang. Enggak. Keluar. Keluar dari sini. Aku ngapain kamu di sini? Nguping urusan orang lain. Rumah aku sama Indra. Kamu yang salah masuk rumah orang. Masih bercampur lagi. Iya. Tapi sebentar lagi rumah ini akan menjadi bik Amara. Kamu tahu kan? Jangan gila kamu, Jin. Kamu udah tahu kan kalau Amara itu sudah sah menjadi istrinya Indra. Dan kamu akan salah di matanku. Kamu tidak akan pernah mendapatkan harta apa-apa dari Indra. Kamu kalau buta seluruh hukum gak usah sok tahu, Jin. Aku udah kebal sama orang-orang kayak kamu dan kakak kamu. Dan aku gak akan ngebiarin suami aku jadi korban materialistis kamu dan kakak kamu. Terus maksud kamu apa? Jangan pernah bilang kalau kamu tidak akan jadi cerai sama Indra. Kamu mau cerai sama Indra? Tadi aku pikir begitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini hanya sebuah persengkongkolan kalian. Kamu dan kakak kamu yang matah itu. Terus, Apa yang mau kamu lakukan? Jangan cari gara-gara ya. Kamu mengwisahin antara Indra sama Amara. Gak akan pernah bisa, Pak Iri. Oh, jadi itu pikiran kamu. Gak aja ntar. Apa yang terjadi dalam rumah tangga aku dan Indra. Untung aja kulitku. Gak kenapa-napa. Gak nabis deh. Masa kulit tangan gue rusak gara-gara itu. Gak bang. Kelepah. Eh, Pak Iri. Kamu mau apa yang sih di kamar mandi? Ayo ke depan, Jepetan. Iya, 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 Pak. Aduh, gue lima lagi itu. Telur masih dipenggorengin. Aduh. Ya Allah, mawar! Iyuh! Ngawar! Aduh, abar. Tangannya tuh lagi pering. Gak nanti, apa tuh, Malka. Kamu sudah dikasih tau. Jangan sampai gosong. Gosong ya? Oh, iya, gosong. Maaf ya, Tante. Tadi tuh mawar kecikratan minyak. Jadi mawar ke kamar mandi buat bilas. Ya, itu urusan kamu. Urusan saya itu ngajarin kamu masak. Kamu itu perkuat. Ujung-ujungnya juga di dapur kok. Kau temen jadi istri yang baik. Gimana sih? Ma, udah deh, Ma. Suruh aja tuh makan telur gosongnya. Abang! Masa ibu hamil udah suruh makan telur gosong? Kau mau nanti anak kamu? Itu bukan anak dari gue ya. Itu anak dari kecebong yang gak jelas. Jangan banget sih, Dibu, anak kecebong. Kau masak lagi tuh, yang baru. Awas ya, pasak gosong. Iya, Tante. Huff, tangan perih. Bawalan ibu ketua sama suami. Ditamat itu gue. Fahira, kamu tahu kan? Pernikahan Amara sama Indra itu bukan pernikahan siri. Tapi pernikahan resmi. Pernikahan yang ada pesta-pestanya. Kamu tahu itu kan? Sekarang, kamu tinggalkan Indra. Terus, biarkan Amara tinggal sama Indra di sini bersama anak-anak kamu. Kalau kamu punya duang, kamu tinggal minta sama Indra. Beres kan? Aku pikir aku kenal sama kalian. Ternyata kayak gitu pikiran kamu. Kamu suruh aku melepas hartaku dan Indra untuk Amara. Jangan gila, ngomong. Hati-hati kalau ngomong ya, Fahira ya. Apa sih maksud kamu? Apa yang didapat sama suami aku itu gak gampang. Kami kerja keras. Banting tulang. Sampai sukses kayak sekarang. Dan kamu ingin aku melepas semuanya untuk Amara. Fahira, apa susahnya sih kamu memberi kesempatan sama Amara untuk menikmati semua ini? Tapi mereka juga suami istri. Lagian kamu tahu gak sih? Kalau semua orang tuh tahunya kamu udah mati. Terus apa peduli aku? Yang jelas. Istri dari Indra Kartasasmita itu adalah Amara. Bukankah? Aku peduli penilaian orang. Aku kembali untuk suamiku dan anak-anakku. Dan sekarang aku akan tinggal diam. Kamu licik. Terima kasih. Terima kasih.